Maka puncak kewaliannya Imam Mahdi ketika dia diperjalankan dalam sholatnya Dia akan mengalami seperti yang Nabi alami, mirip-mirip Sholat di Al-Quds, naik ke atas, persis sama Kalau belum itu terjadi, pastikan orang ini bukan Al-Mahdi Ini yang paling mahal Pak, ciri-ciri Al-Mahdi Ini yang paling mahal ya Apa itu? Islah semalam artinya Allah perbaiki zahir dan batinnya dengan cara diangkat Jika Nabi Isa diangkat, Nabi Musa pingsan, Nabi Nuh, Nabi Yunus Semuanya diislah, Nabi Yunus apa? Suluk khalwat dalam perut ikan Nun, disebut Zinnun Itu menyempi yang sangat sepi sekali, gelap gulita Masuk ke perut ikan, gak ada lampu Tapi kolbunya, Zinnun Yunus alaihissalam terang Maka dia zikir Saat itu cuma ada Engkau Engkau La ilaha illa anta Tiada yang berhak disembah keculi engkau 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 Itulah zikirnya beliau Dulu kalau lihat videonya Al-Habib Omar Beliau pernah zikir Anta Anta Engkau Engkau Kalau orang-orang tarikat kan biasanya zikir Hu Allah Hu Allah Itu Allah masih dia Habib Omar udah sampai di maqom Yunusiyah Apa itu maqom Yunusiyah? Merasakan Allah itu hadir berhadap-hadapan dengannya Dan mungkin ini orang gak banyak percaya Gak apa-apa pak Bab tentang ini akan banyak orang meragukannya Tapi inilah yang sampai kepada kita Bahwa Al-Mahdi diislah semalam Itu maknanya dimi'rotkan semalam Jadi kalau belum dimi'rotkan Dan itu zahir Dan batin Bukan hanya mimpi Kalau mimpi kalah lah sama Abu Yazid Abu Yazid mengatakan Aku mi'rot sehari semalam 70 kali Biasa itu pak Maka kalau ada orang mimpi ketemu Allah Ketemu Rasulullah Itu biasa Itu ahli aja Ya Kalau disampai ke akhir zaman Dan dia dijaga jalannya oleh Allah Mungkin dia jadi tentara Al-Mahdi Jangan tinggi-tinggi kita menilainya Ya Allah mas'alli ala Muhammad Masih ada? Dua menit Saya khawatir orang sini sangat menghargai waktu ya Pernah kita panjangin di protes pak Ustadz udah asal Ya Kalau kita tersinggung kan gawat Ngambang tarahnya Ya insya Allah gak tersinggung kok pak ya Nanti Di pertemuan berikut kita akan bahas tentang Sebelum kemunculan itu akan terjadi Kematian khalifah Apa makna kematian khalifah itu? Ya insya Allah Next Di liko yang berikut akan kita bahas tentang itu Ya Hadis ini walaupun cuma 9 atau 10 Tapi saya Ya gak cukup pak Kita buat daurah ini dalam bahasa Arab di Pekanbaru Itu dua jam Full Saya jelasin dalam bahasa Arab Dan saya bilang ini masih ada makna yang lainnya Yang tadi aja saya gak sebutin semua Ya Tentang nama itu kita gak buka semua Insya Allah Kalau tambah dekat waktunya Tambah dekat Kita akan buka Kita akan buka Insya Allah Harapannya semoga kita masuk ke barisan pejuangnya Amin Jangan geer dulu ya Biasa aja pak Maka tolong Jangan terlalu percaya dengan konspirasi yang hoax Tolong ya Ini ada makar di dunia ini Tapi ingat Allah lebih kuat makar Udah ingat aja itu aja Maka gak usah panik-panik amat Sehingga gampang percaya dengan hoax Kita ikutin aja jalan main Mereka mau gini ya kita ikutin Mau vaksin Vaksin Ya Ntar gak makan Naga anaknya ya Karena gak vaksin gak kerja Udah vaksin aja gak apa-apa Kita ikutin Kan tubuh fisik aja Saidina Ali ditusuk Ditusuk Gak masalah bagi dia Cuma tubuh fisik Kok gak usah khawatir pak Gak akan jadi zombie Tapi saya belum vaksin pak Lagi nyari yang cocok Karena vaksin yang A Kebanyakan kawan kita Divaksin mati Lah horor juga kita Walaupun kita tahu Yang mematikan hanya Allah Tapi ya Secara zahir Ya pikiran kita masih mencari-cari Nanti kalau ada yang bagus Kebarin saya pak ya Langsung kita sekeluarga Mau vaksin insyaallah Kita ikutin mainnya Gak apa-apa Seperti Nabi dulu Ketika perang Hudaybiyah Bukan perang Belum perang Dibuat MOU Hudaybiyah 15 kilo lagi Udah mau nyampe Mekah Ditolak Nabi terima atau gak Tapi ada yang gak terima gak Ada Makanya wajar Kalau sekarang vaksin Gak ada yang terima Wajarlah Ini analog Walaupun jauh Tapi bisa dipakai Ya Jadi ngalah aja pak Sekarang kita Mereka mau apa Mau seribu kali vaksin Ayo Dengan bismillah Kita ambil Insyaallah tidak akan Berefek buruk Kalaupun wafat Wafat syahid Karena orang yang kena pandemi Ridho Sarannya satu Ridho Rela Dengan ketentuan Allah ini Dia mati syahid Maka yang sudah ada Keluarganya kena Enggak usah sedih-sedih amat Dia beruntung pak Dia meninggal saat ini Dia mati syahid Coba antum nanti Barisnya cuma dua Tentara Dajjal Tentara Mahdi Gak ada lainnya Tentara Mahdi sedikit Apa kata Nabi Nanti tujuh puluh tiga golongan Cuma satu al jamaah Jika umat manusia Tujuh miliar Tujuh miliar pak ya Tujuh puluh tiga Kita cuma satu Berarti satu Banding seratus Kali tujuh tiga Kaliin tujuh miliar Berapa nanti Dikit sekali Jadi kita gak usah obsesi juga Banyak-banyak jamaah Nanti kalau banyak banyak jamaah Ujungnya Ngumpulin fulus Ya Kalau udah ngumpulin fulus Nanti muncul orang-orang jahat Memanfaatkan keadaan Kita kan udah lihat Ustadz-ustadz kita yang populer Dengan zikir Dikerjain sama orang-orang Yang pura-pura ini Dajjal-dajjal teri ini pak Pura-pura jadi orang soleh Buat proyek Ilang Ya Bingung ustadznya Karena ustadznya belum tentu wali juga kan Kalau dia wali kan bisa nangani dia Minimal orangnya hancur Pak langsung Karena menyakiti wali Adalah kehancuran awal Bagi alam semesta Mana ada li wali yang faqad azantuhu Bila orang menyakiti kekasihku Coba nih Pak Bambang punya kekasih Masa muda loh Disenggol orang Dicolek oleh preman Enggak Enggak Lihat-lihat Langsung keluar tuh Pak Bambang yang tidak penakut Itu jadi Bambang yang Pemberani Anak kita dicolek orang Kita habisin pak Kalau perlu kita bayar orang Allah gak akan sia-siakan Tapi Sabar-sabar dikit Jangan tergesa-gesa Jangan panik Walaupun suara saya tinggi Tolong emosinya jangan tinggi ya Oh sallallahu ala muhammad Habis ini ada pertanyaan Habis azal Ada satu ya Baik Sirban antum Sorban tentara ini ya Tentara apa ini gak tau Nanti pak Karena 73 umat Nabi Muhammad Satu bagian dari Gerakan yang benar Allahak ta'ifah Berarti 72 umat nabi juga gak Maka pakaiannya Tentara dajjal nanti Persis seperti Pakaiannya Tentara al-mahdi Sama-sama bersorban Sama-sama berkopiah Baju-baju Baju-baju orang soleh Maka gak mungkin Kita bergerak Cuma dengan penciran zahir Silahkan pakai pakaian-pakaian yang indah Tapi pelajari pakaian yang batinnya Insyaallah kita tambah cepat Menemukannya Ya Amin Ya Allah Alhamdulillah Jadi kalau kita Di luar sana Kita bahas Sunnah bid'ah Sudah itu Di luar itu pak ya Itu wajar Saya lagi jagain beberapa orang Tapi kalau ini Tolong dilupakan Mbak itu Maka kita gak ada kebencian Dengan kelompok abad Jadi disini Kita cuma mengingatkan Hadis-hadis ini Bukankah semua kelompok Mempercaya hadis ini Hadis ini Suhae Hasan Suhae Hasan Yang daifnya sudah naik kepada Hasan Tafadal Mu'azir Pondasi alam Suatu negara Nah ini coba lihat Pondasi satu negara Kalau orang ekonom Bilangnya apa? Ekonomi Kalau orang militer Bilangnya apa? Keamanan Kalau ulama Bilangnya apa? Ilmu Ya kan? Berarti ini Pondasi semua Ada yang lain Tinggal dimasukin Dan yang paling ribet Itu ekonomi Orang bisa tahan Karena virus Karena banjir Tapi gak tahan Kalau lapar Laper itu Ujung-ujungnya duit Fulus Kalau sudah begitu Ini yang disebut Di hadis tadi Iza muliat Al-ardu zulman Wa yoroh Ketika Muka bumi Semua negara Sudah habis Batas-batas Negaranya Kenapa? Karena orang Sudah gak menghormati Lagi pemimpinnya Dimana aja Kenapa orang memikirin Makanan sendiri Apalagi ntar kiamat Kan banyak orang Ngancam-ngancam kita Ntar saya bersaksi Di akhirat Bahwa ente Orang sesat Boro-boro Di akhirat Nanti aja gak Sanggup Kita mikirin orang Nanti urusannya Sendiri-sendiri Kecuali antum Bagian dari Gerakan al-mahdi Mungkin diselamatkan Allah Saya juga Kita semua Kalau kita cuma Ngurus diri sendiri Udah soleh-soleh Sendirian Sholat banyak-banyak Gak bisa Ngurusin ini Gak bisa dengan banyak sholat Ngurusin ini Harus tahu Peta-petanya Kemana Itu yang disebut Di hadis nabi Ketika bumi Dipenuhi ke zoliman Nanti itu negara Udah gak ada Namanya doang Indonesia Namanya doang Malaysia Namanya doang Amerika Namanya doang Cina Udah gak ada Bantar orang Gak ada lagi Respek sama Pemimpinnya Semua Mau pemimpinnya Disebut demokrasi Komunis Islami Gak ada Yang dianggap Itulah puncak Zulman Dan jauh Urusannya Perut Keamanan Orang kalau sudah Lapar gimana Berani bunuh orang gak Berani bunuh orang Ini kalau kita mulai Dari satu sisi Apalagi sisi Militer Aduh Serem 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 Serem